Hai, co-friend. Soal kita kali ini berkaitan dengan materi aritematika sosial. Pada soal, diketahui untuk setiap pembelian pada sebuah toko akan diberi potongan sebesar 15%. Jika diketahui Bundan membeli 3 buah buku yang keseluruhannya berharga Rp. 600, maka kita diminta untuk menentukan berapakah yang harus dibayar oleh Bundan. Pertama-tama, kita akan tentukan dulu untuk nominal potongannya, yang dapat kita peroleh dari perkalian antara persentase potongan dengan nominal belanjaan Bundan. Untuk persentase potongannya adalah 15%, atau dapat kita tuliskan dengan 15 per 100, dan untuk belanjaan Bundan keseluruhannya berharga Rp. 600. Untuk perhitungan ini, kita dapat sederhanakan antara Rp. 100 dan Rp. 600, masing-masing kita bagi dengan Rp. 100, sehingga untuk nominal potongannya diperoleh dari perkalian antara Rp. 15 dan Rp. 6, yaitu Rp. 90. Kemudian, untuk menentukan nominal yang harus dibayar oleh Bundan, dapat diperoleh dari keseluruhan harga dari 3 buah buku, yaitu Rp. 600, dikurangi dengan nominal potongannya, yaitu Rp. 90. Kita lakukan perhitungan, maka akan diperoleh untuk jumlah yang harus dibayar adalah Rp. 510. Hasil ini sesuai dengan jawaban pada opsi B. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.